Selamat Hari Sabat, ringkasan cerita mission sabat ke-11, bertajuk, Tuhan melayakkan yang dipanggil, yang diceritakan oleh Frank, dari Vanuatu. Frank dibesarkan di Vanuatu, sebuah negara yang terdiri daripada 83 pulau, di Pasifik Selatan. Semasa kecil, dia belajar di Aura Seven Day Adventist Academy, di sana dia belajar tentang Tuhan dan mengikuti kelas pertukangan. Tapi suatu hari, ibu bapanya memutuskan bahwa dia harus berhenti belajar dan malangnya itu adalah pengakhiran persekolahannya. Di kampung, Frank pergi mencari kerja dan kelas pertukangan yang dipelajarinya di sekolah membantu dia mencari rezeki. Tahun berlalu, Frank berhawin dan berhenti kerja dari tukang kayu dan bergantung kepada mertuanya untuk menyara keluarganya. Istri Frank mengkritiknya atas keputusan itu dan menyuruh Frank pergi mencari pekerjaan. Frank berdoa kepada Tuhan, supaya memberikan dia peluang untuk membuat perubahan. Dan, Tuhan menjawab doanya. Sejurus selepas itu, Frank mendapat pekerjaan membaiki gudang dan bangunan ladang yang lain. Beberapa masa berlalu, Frank menjadi penyelia di kilang perabot dan pembinaan bangunan komersial. Apabila Frank sukses, dia melupakan Tuhan sehinggalah suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpi itu, seseorang berkata bahwa Frank akan menjadi ahli perniagaan yang hebat tetapi itu akan berlaku apabila dia setia dengan Tuhan. Mimpi itu mengejutkan Frank, dan dia memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Tuhan dan menghadiri ke gereja Adventis di kampungnya setiap sabat. Selepas beberapa ketika, dia dibaptis. Dalam beberapa tahun, mimpinya menjadi kenyataan. Frank menjadi pemilik perusahaan pembinaan dan bengkel tukang kayu yang sukses. Hari ini, Frank memulai pelayanan memperbaiki dan menyiapkan gereja yang belum selesai di 83 pulau di Vanuatu. Frank bersyukur kepada Tuhan karena mengubah seorang budak lelaki yang tidak bersekolah menjadi ahli perniagaan yang membantu membina gereja. Persembahan Anda pada kuartal ini, yang akan membantu keluarga di Vanuatu, seluruh divisi Pasifik Selatan dan dunia supaya mengetahui lebih banyak tentang Yesus melalui serangkaian film animasi berdasarkan buku-buku Ellen White. Marilah kita bermurah hati dengan pemberian kita. Sekian ringkasan cerita mission sabat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!